Tapi kalau dunia kita tidak jelas repot Sementara dunia itu nanyanya adalah Kalau kita punya harta pertanyaannya adalah Tidak seperti yang lain Kalau tangan kita ditanya Kau gunakan apa tanganmu Untuk memegang Al-Quran Untuk bersalaman dengan ibunda dan ayahandaku Itu tangan Tapi kalau sudah harta yang kau miliki Wahai hamba Allah Ditanyanya begini Dari mana kau dapat Salah tak tanya Dapetnya saya salah Dapetnya saja salah Saya ambil dari cara yang haram Setelah itu apa kau gunakan untuk apa Sudah ngambilnya salah Tak tanya digunakan salah lagi Double salah Mengambilnya dari yang salah Tak tanya untuk bangun masjid Tidak diterima Ambilnya dari curi, dari haram, dari riba Bangun masjid, tidak diterima Dari yang salah Untuk yang salah tidak diterima Dari yang salah Untuk yang baik pun Tidak diterima oleh Allah Baik Yang kedua adalah Dari yang baik Halal Masya Allah Hati-hati dia Dalam bisnis Jika pernah berurusan dengan riba Jadi yang pertama itu Golongan orang yang berbisnis Berbuat baik Sana kemari Tapi tidak peduli Urusan riba Mau berbuat baik Ngapain itu apa Berbuat apa Itu tuwabat dulu Baru bener Kan begitu Urusannya dengan renten Atau bisnis Siap berbohong Menipu dan sebagainya Itu dosa besar Caranya tidak baik Mau berbuat baik Mau kemana Allah maha bagus Tidak nerima Kecuali dari yang bagus Ia disanjung oleh manusia Oke Dia telah berbuat derma Dia telah menjadi seorang dermawan Di kampungnya Dia membantu sana sini Tapi dari yang haram Tidak masuk amal baik Sebaik apapun Tujuanmu Jika engkau Tempuh dengan cara yang tidak baik Tidak akan sampai kepada tujuan Ini yang tidak baik Yang baik pun Tidak semuanya lolos Wah ini Kalau sudah tidak baik Langsung saja Terhentikan di situ Hati-hati Makanya Kerja yang benar Yang halal Jangan hanya melihat banyaknya Hanya pengen nanti Berbuat baik ke sana kemari Takutlah kepada Allah Ya hamaballah Jangan hanya pengen disanjung oleh tetangganya Kenapa Wah ini kerja Apa namanya Pembangunan jembatan Aku akan membantu Pembangunan masjid saya akan bantu Pembangunan ini akan bantu Tapi tidak peduli Dari mana uang itu didapat Tidak benar Caranya haram tidak benar Harus halal Benai dulu kehalalannya dulu Baru nanti Mikirkan berbuat baik Setelah itu Yang mikir kebenaran Dalam mencari yang halal saja Belum tentu selamat nanti Kalau dari awal Sudah tidak mikir halal Haram Tidak akan mencari Allah Allah tidak menerima Itu busuk Takutlah kepada Allah Jangan maksakan Hanya pengen Disebut sebagai seorang Yang paling dermawan di kampungnya Bisa membuat ini itu Dan sebagainya Tapi urusanmu haram Kemuliaan tidak bisa dibangun Dengan yang haram Dimakan anak jadi anak setan Dimakan istri kurang ajar Dan seterusnya Diberikan kepada orang lain Tidak jadi amal Yang kedua adalah Dari yang baik Yang benar Usahanya benar Menjaga dari yang haram Ternyata ini pun Dua model manusia Belum tentu selamat Dari yang halal Benar Niatnya adalah Mencari rezeki Untuk Allah Makanya hati-hati dia Setelah itu benar Disalurkan untuk Bangun pesantren Masjid Bantu fakir miskin Ini yang selamat Yang satu Caranya halal Benar dan sebagainya Untuk mabuk Untuk judi Untuk zina Untuk Membelikan sesuatu Yang tidak bermanfaat Untuk anaknya Gara-gara itulah HPnya anaknya jadi rusak Internet dan sebagainya Tidak mikir dulu Hanya asal beli Tidak memikirkan ke depannya Baik atau tidak Padahal dari harta yang halal Ternyata Jika dibelanjakan Sesuatu yang tidak bermanfaat Termasuk haram di dalamnya Ujungnya Hisapnya berat Allah Tahu itu semuanya Tahu Sehingga tidak dapat Pahala Setelah itu Sama dari harta Yang halal bersih Anda perbantukan Kepada orang Yang jelas-jelas Dia mau berzina Anda bantu Ada orang Mabuk Ya sudah lah Ini harta Ini benar Saya bertacok tanam Saya bayar zakat yang bersih Cuma aku lihat Kamu anak pemuda Yang hari ini Kayaknya gak mabuk Saya belikan minuman keras Tak bisa Haram Tidak mendapatkan pahala Bahkan mendapatkan dosa Ingat Allah kalau menghitung Adalah sangat cepat Dan cepat Tidak ada yang kelewat Sedikit pun Semuanya akan terhitung Dan semua diketahui oleh Allah Dan semua ada balasannya Semoga Allah Meringankan hisap kita Bahkan kita memohon Semoga Allah Masukkan kita ke surga Tanpa dihisap Jadi nanti ada hamba-hamba Yang tidak dihisap oleh Allah Karena syafaat Syafaat dari kebaikannya Dilakukan Syafaat Al-Quran Syafaat orang tua Syafaat anak yang soleh Syafaat daripada Baginda Nabi Muhammad Ada Tanpa hisap Meluncur begitu saja Semoga kita golongan itu Hisap capek Capek Ditanya pak polisi saja Biarpun punya sim Deg-degan kan Padahal ini urusan dunia Punya sim Dia lengkap Ditanya pak polisi Deg-degan stop Padahal pak polisinya Meneri Jangan sampai Tidak punya sim Naik motor Sebab kalau tidak punya sim Berarti belum bisa Jangan-jangan nabrak-nabrak Kan demi ketertiban Sebetulnya Tapi deg-degan sudah Ditanya Tapi jalan kaki aman Ya kan Maka sebetulnya Kalau kita diberi oleh Allah Banyak harta itu Sebetulnya kita daftar Untuk banyak ditanya Kalau orang berpikir Misalnya Nanti kita akan lewati pos Kita akan pergi ke sebuah tempat Di sana Masya Allah Indah Dan semuanya disiapkan Di sana Tapi Hendaknya di transfer Kalau anda bawa duit Tidak boleh Anda punya duit banyak Di transfer atau Di bawah kira-kira Transfer aja Kirim nanti Ke pulau seberang Di sana Duitnya nyampe di sana Sudah aman Tapi kalau anda Datang membawanya Bakal ditanya Ribet Kok masih ada Pengen bawa buahnya Semakin banyak dibawa Semakin lama Diceknya Dilihat ini Tidak boleh Repot Sama nanti dengan Allah Kalau orang tidak punya apa-apa Tidak banyak ditanya nanti Kalau punya banyak Tidak digunakan untuk kebaikan Belum ditransfer Ke akhirat Itu membebani kita Tapi kalau harta kita di dunia Sudah kita transfer Di akhirat Kita jadikan pesantren Masjid Aman Tidak bawa apa-apa Tidak punya tanggung jawab Sudah Beres hartanya Dunianya beres Nyampe di akhirat Dia punya masjid banyak Punya pesantren banyak Dia seorang kaya Hebat Punya aman dia Dia menyebrang Nyebrang pos tersebut Nyantai Tidak ada apa-apa Saya tidak punya tanggung jawab Terus Sudah tak transfer kok Sudah langsung cepat sana Masuk surga Itu orang cerdas Jadi kalau kita bawa Banyak repot Semua yang saat ini Ada pada kita Akan ditanya Satu demi satu Sepedah yang kita beli pun Bakal ditanya Kau gunakan Oh baik semuanya Ada satu mampir yang jelek Dihitung Kaki mu akan ditanya Tangan mu akan ditanya Mobil mu akan ditanya Rumah mu akan ditanya Semua yang Allah berikan kepada mu akan ditanya Itulah hisab nanti Semoga Allah Menjadikan kita orang yang Masuk surga Tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Bissawah